Wih, melamun. Lihat apa? Hari ini kita mau challenge beli apapun yang Yuka Chan pegang. Edisi beli mainan ya? Kenangnya dia. Sebenarnya aku gak setuju sih sama challenge siapapun yang Yuka Chan pegang. Aku gak tau ini ide mamanya entah habis berapa ini aku gak tau. Pokoknya aku cuma mau kasih waktu Yuka Chan 1 menit doang. Ih apaan 10 menit loh? Gak ada, aduh challenge cu. Parah gak sih sama anaknya pelit? Bukan pelit loh. Nih, kita udah nyampe di Kids Station. Aduh, langsung luncuk. Eh, terus. Saatnya Yuka Chan serbu. Jalan pegang yang mahal-mahal, oke? Oh ya guys, ini challenge-nya. Tuh, lihat. Tuh. Wih, dua visi. Ini mau. Nah, pegang lagi dia. Pilih satu Yuka Chan. Tuh aja. Oke. Jadi karena Yuka Chan pegang yang ini, kita mau beli yang ini satu. Yuka Chan pegang bola. Gak tau lagi deh, ini tuh mainan cowok. Ini berapa sih? 139 ribu. Iya, iya, iya. Kita beli, kita beli ya. Oke, masuk. Pilih, pilih lagi yang mana? Ayo deh, kita cari mainan dulu. Ini gak dijual. Mereka tanya bagaimana kamu, kamu harus bilang bahwa kamu baik-baik. Ketika kamu gak baik-baik, kamu gak bisa masukin. Karena mereka gak akan memahami. Aku so sedih. Dia gak mau habisin duit papanya. Bagus, bagus, bagus. Anak pintar. Ya, apa yang dia pegang itu? Eh, itu apa? Iya, balon. Yaudah, gak apa-apa, udah dipegang. Yes. Dia ngambilnya yang diskon-diskon pintar. Tapi, semuanya dipegang sama dia. Mau gak? Enggak. Enggak mau, yaudah. Supaya semuanya dipegang, guys. Sama Yuka. Dipegang. Pegang, saya suka hati dia. Boncok sendiri. Kalau bayar, sumpah. Aku gak tahu, cok. Kalau Yuka-chan mau, Yuka-chan pegang. Ayo pegang. Dia takut sama bayinya. Aku beli ini boleh gak? 11 juta, Anak. Enggak lah. Kalau Yuka pegang ini, udah aku langsung pulang. Gak mau. Tinggalin Yuka disini. Waktumu udah mau habis. Cepetan. Mau. Mau. Yuka-chan mau itu. Pilih mana yang bagus. Ayo pilih. Yang ada tasnya, Dut. Lucu. Tuh, oke. Masukin ke dalam tasnya. Hei, hei. Jangan dibawa pulang, weh. Jangan kabur. Bayar dulu, bayar dulu. Udah full. Berarti udah. Guys, waktu Yuka-chan udah habis. Aku gak tahu berapa dia habis itu. Hei, jangan pegang lagi. Waktunya bayar. Ini bisa makan, ya? Bisa makan. Jadi nanti bisa putih juga. Guys, Yuka mau kita beliin ini. Kayaknya kucingnya aku bakal ganti sama ini, deh. Ini 700 ribu. Ini berapa apa sih? Itu Smeagol, kan? Smeagol wajar, emang 700-an. Tapi dia mau gendong, lah. Makanya cobain dulu. Yuka-chan mau coba tas? Tepat gak mau. Tepat udah, Yuka. Ayo. Waktumu sudah habis, ya? Yuka-chan yang bayar, ya? Dia nunjuk. Kamu aja dia bilang gitu. Itu totalnya, guys, 1.44. Belanjaan Yuka-chan. Sabar kalau dia pengen pulang. Mau main. Jadi kita udah selesai belanjanya. Dan dia habisnya segitu tadi. 1 juta lebih, gitu lah. Aduh. Langsung pusing enggak, guys. Habisin duit segitu, cuma dalam 10 menit doang. Kasian, papanya jahat. Oh, no. Tapi dia tuh ngerti. Seperti kita bilang, no, no. Dia langsung. Tidak. Coba dia mau kecemburut dikit. Tapi dia gak bakal ngelakuin. Dan itu kita ajarin supaya dia tidak seperti anak lain. Lihat barang-barang aneh langsung diambil. Ya kan, deh? No, no. Langsung stop. Ayo, let's go. No, no. Itu loh. Lihat. Itulah ajaran paling mantep. Sekarang kita mau mampir ke toko obat dulu. Karena aku udah batuk kurang lebih seminggu ya. Gak sembuh-sembuh. Kita beli obatnya di sini. Nah, ini challenge yang berlaku gak ya buat aku? Aku mau make up. Gak ada. Karena aku mau beli Lego yang gede kemarin gak mau. Lego itu tidak penting. Jadi kita beli vitamin D3 sama obat batuk sama cucimu. Nah, jadi benar kata orang sehat itu mahal guys. Karena harga ini aja. Ini harga Rp. 100.000. Tapi itu gak ada diskon. Guys, udah cukup belanjanya. Sekarang kita mau lanjut ajak Yuka Chan renang. Karena dia udah lama gak renang. Tapi dia paling suka renang. Kita mau review mainan Yuka Chan. Ada berapa nih? Tahu gak kalian? Kucingnya bisa makan, bisa puh. Ini harganya Rp. 439.000. Terus ini ada alat make up. Ini nanti ini bagus buat TikTok yuk, konten TikTok. Ini bukan make up ternyata. Ini buat rambut. Ada kacamata, ada sing-sir, ada jepitan, ada tasnya lagi. Terus ada bola. Wow. Wow. Dan ada boneka. Sumpah guys, ini tuh mainannya kecil-kecil ya. Tapi harganya meyong banget. Tuh, ini Rp. 289.000. Ini Rp. 200.000. Ini bola juta berapa nih? Rp. 150.000. Tadi ada satu lagi. Yuka Chan beli balon. Tapi ternyata itu tuh bukan buat anak umur 1 tahun. Itu tuh berbahaya, bisa licin. Dan kalau misalnya Yuka Chan minum juga bahaya kan. Jadi kita gak jadi beli yang itu demi keselamatan Yuka Chan. Jadi kita beli ini aja, 4 pieces. Sekarang kita mau ajak Yuka Chan renang dulu. Let's. Dan mobil kita udah dijual guys. Jadi kita jalan kaki. Kalau merenang di komplek kita tuh tepat banget guys. Cuma keluar dari komplek kita. Terus lurus kesana. Udah nyampe. Oh iya guys, walaupun panas. Tapi ini tuh panas sore ya. Sekarang tuh jam setengah 4. Tapi bagus loh ya. Video kita dicerah kayak gini. Rasa kamera berpuluh-puluh juta gitu. Ada rumah teletabis guys. Yuka ada rumah teletabis. Itu, sana ada Lala sama Po. Tuh rumah teletabisnya ada 2. Cari siapa deh? Cari Lala. Cari Po. Dicari loh sama dia, padahal gak ada. Tau gak dia bilang apa? Itu kan ada orang ngukur jalan. Dia bilang orang lagi syuti. Aku gak tau. Akhirnya guys, setelah puluhan kilometer kita jalan. Nyampe juga. Kita berenangnya disitu. Di clubhouse. Padahal ya, aku tuh barusan aja pulang dari gym. Aku udah mandi. Terus tiba-tiba Papa Yuka Chan tuh ngajak berenang. Karena kasihan Yuka Chan udah bosen. Jadi aku harus mandi lagi. Ya udah lah ya. Demi Yuka Chan. Mereka mau naik perwosotan itu. Ayo. Tunjukin gimana kaki renang. Lihat, lihat. Bisa, bisa. Tau gak kalian? Kita kan niatnya ini mau renang. Dia hampir aja ketipu loh guys. Dia ngasih data segala macam ke orang yang gak dikenal. Aku gak tau. Aku tuh gak sadar. Terus aku iya-iya aja. Dia bilang katanya BPJS aku dinonaktifkan. Katanya aku tuh ambil obat di Bandung. Obat antidepresan dan segala macam. Intinya kalian hati-hati. Kalau ada orang BPJS kayak gitu loh. Jangan bodoh kayak gitu. Dia tuh suka ngambil inisiatif sendiri. Gak ngomong ke aku. Ini aku mau pesanin Yuka Chan makan dulu. Soalnya dia belum makan sore. Ih, parah banget. Aku tuh gak mau keramas. Aku udah keramas. Ah, masih gak bawa sampung. One, two, two, two. Kicik, kicik, kicik. Pulang yuk. Pulang. Pulang yuk. Mereka berdua tuh sama-sama gak bisa renang guys. Wah, makanan Yuka Chan udah dateng. Aku pesenin dia mie. Nasi goreng buat aku. Sosis buat aku. Ayo, mam dulu. Sene. Betulnya mau nasi weh dari ubat. Lihat Yuka Chan. Abis makan dia masih lanjut berenang lagi. Dia happy banget. Pulang. Ambilan duk, pulang. Um. Ah, it's not. I fill my heart with song. And let me sing forevermore. You are all I long for. All I worship and adore. Terima kasih telah menonton